Halo para nakaman dimanapun kalian berada, setelah Kobe ditangkap oleh Yonko Kurohige, Garp beserta anggota Sword Angkatan Laut yang lain bergerak menyerang Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Kobe. Mungkin beberapa dari kalian penasaran mengapa Angkatan Laut lain tidak berani menyerang Yonko seperti Kaido, Big Mom, dan Kurohige, padahal Angkatan Laut dan Pemerintah Dunia sudah tahu lokasi mereka. Nah di video ini gue bakal menjawab pertanyaan itu sembari membahas apa itu regu Sword di Angkatan Laut, dan juga gue bakal membahas semua kekuatan dari anggota Sword Angkatan Laut. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih. Sebelum membahas apa itu Sword, gue bakal menjelaskan 3 kekuatan besar yang ada di dunia One Piece. Di dalam dunia One Piece ada 3 kelompok yang ketiganya memiliki kekuatan militer yang setara dan membuat kesimbangan di dunia One Piece. Menurut GARP pada chapter 432, sistem Shichibukai diciptakan untuk membantu Angkatan Laut dalam mengimbangi kekuatan dari keempat Yonko. Yang kemudian, Shichibukai, Angkatan Laut, dan Yonko disebut sebagai 3 kekuatan besar. Karena kekuatan ketiganya sudah seimbang, maka ketika ada salah satu kelompok yang menjadi lebih kuat dibanding ketiga yang lain, itu akan mengganggu kestabilan kekuatan militer dan politik di dunia One Piece. Karena alasan inilah, para Angkatan Laut di chapter 957 langsung ketar-ketir mendengar Yonko Big Mom dan Kaido beraliansi, yang mana keduanya berpotensi memiliki kekuatan militer yang tidak sanggup diimbangi oleh Angkatan Laut. Dan dengan kekuatan militer yang sama-sama kuat, maka Angkatan Laut tidak bisa langsung main serang kepada para Yonko. Karena jika Angkatan Laut langsung menyerang Yonko tanpa persiapan apapun, dan kemudian mereka kalah, maka kedamaian di dunia One Piece akan hancur dan banyak jatuh korban dari masyarakat biasa. Karena alasan menjaga kedamaian jauh lebih penting, maka para Angkatan Laut dilarang untuk menyerang atau memprovokasi salah satu Yonko tanpa persetujuan dari Marekas Besar Angkatan Laut. Karena inilah, para Angkatan Laut pada chapter 1059 tidak berani menyerang Kurohige tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dunia. Dan satu-satunya yang bisa mengabaikan aturan ini hanyalah regu SWORD dari Angkatan Laut. Lalu, apa itu SWORD? SWORD adalah pasukan rahasia khusus yang ada di Angkatan Laut, di mana anggota SWORD terdiri dari para marinir yang secara resmi mereka sudah bukan Angkatan Laut, namun mereka masih menjadi anggota Angkatan Laut. Nah, kalian pusingkan? Simpelnya gini guys, anggota SWORD itu bisa dipecat secara sepihak dan bisa dibuang seenaknya kalau mereka ditahan oleh bajak laut atau mereka melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Lalu, mengapa Angkatan Laut bisa membuang anggota SWORD seenaknya? Hal ini terjadi karena anggota SWORD itu sudah memberikan surat pengunduran diri mereka ke Markas Besar Angkatan Laut. Karena hal inilah, Kuzan pada chapter 1080 mengatakan kalau anggota SWORD itu Angkatan Laut, tapi juga bukan Angkatan Laut di waktu yang sama. Mungkin beberapa nakama ada yang bertanya, kalau mereka sudah mengirim surat pengunduran diri, lalu kenapa mereka masih berada di Angkatan Laut? Nah, hal ini karena para anggota SWORD itu ingin menegakkan keadilan di dunia One Piece. Kalau mereka keluar dari Angkatan Laut, tentunya secara hukum mereka tidak berhak menghukum para bajak laut atau melakukan tindakan keadilan yang lain. Ya, bisa dibilang kalau mereka bukan marinir, tapi melawan bajak laut, mereka bisa dianggap sebagai vigilante. Karena niat mereka yang mau menegakkan keadilan, inilah yang menjadi alasan mengapa mereka tidak keluar dari Angkatan Laut. Lalu, apa sih keuntungan menjadi anggota SWORD? Karena anggota SWORD sudah mengirimkan surat pengunduran diri, artinya para anggota SWORD bisa menolak perintah dari atasan atau pemerintah dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh GARP pada chapter 1096, saat GARP malas menuruti perintah dari Kong, namun langsung bergerak ketika tahu ada Roger di Pulau God Valley. Ya, bisa dibilang anggota SWORD adalah regu pasukan liar dari Angkatan Laut. Nah, setelah membahas SWORD, sekarang mari kita membahas kekuatan dari para anggota SWORD. Yang pertama adalah sama nama dia, Monkey D. Garp. Monkey D. Garp yang mendapatkan julukan pahlawan Angkatan Laut adalah anggota SWORD yang mungkin merupakan pelopor dari terbentuknya regu ini. Dibandingkan semua karakter di dunia One Piece yang rata-rata memakai senjata, Garp adalah salah satu karakter yang paling laki karena bertarung menggunakan kepala tinjunya dan juga haki. Untuk mendapatkan kekuatan tinju yang kuat ini, Garp memiliki latihan tinju yang tentunya nggak bakal bisa kalian tiru di dunia nyata. Pada chapter 1087, kita diperlihatkan kalau Garp berlatih dengan cara meninju kapal perangkatan laut tanpa menggunakan haki untuk melatih fisik tinjunya. Lalu, pada chapter 719, Garp juga mengatakan kalau dirinya berlatih tinju dengan menghancurkan tujuh gunung hanya untuk melawan Don Chinjau. Jadi, wajar aja dengan semua latihan gang otak itu, Garp punya power tinju yang sama gang otaknya dengan semua latihannya. Salah satu teknik pukulan terkuat dari Garp adalah teknik Galaxy Impact yang dengan teknik ini, Garp mampu menghancurkan sebagian pulau Hachinosu. Bahkan, menurut Garp, kekuatannya sudah jauh menurun karena faktor umur Garp yang sudah tua. Selain tinjunya, kekuatan lemparan dari Garp juga memiliki kecepatan dan serangan yang sangat kuat. Seperti yang diperlihatkan pada chapter 437, ketika Garp melemparkan bola meriam ke arah Sunny di Water 7. Bahkan, menurut Sanji dan Zoro, kecepatan lemparan Garp jauh lebih cepat dibandingkan tembakan meriam. Oh iya, untuk kemampuan haki, Garp menguasai haki Busosoku, Kembusoku, dan juga Housoku. Buat kekuatan hakinya, kayaknya gue nggak perlu ngejelasin lagi. Karena kalian bisa lihat sendiri, Garp masih bisa bertahan meski melawan banyak lawan yang kuat. Seperti melawan Roger, melawan Rox bersama Roger, melawan Siki bersama Sengoku, ngehajar Marco, Kapten Divisi 1 Shirohige di Marineford, dan juga mengacaukan Pulau Hachinosu. Cuman sayangnya, Oji-san ini harus berkorban, agar Kobe dan yang lain bisa kabur dari Pulau Hachinosu. Yang kedua, ada X-Drag. X-Drag yang merupakan salah satu bajak laut supernova, dan dianggap oleh Kizaru sebagai seorang pengkhianat, ternyata pada chapter 956, Oda Sensei justru memperkenalkan X-Drag sebagai kapten yang memimpin pasukan sword seperti Kobe, Prince Gurs, dan yang lain. X-Drag memiliki kemampuan Bu Iblis Ryuryu no Mi, model Allosaurus. Bu Iblis tipe Zuan kuno, yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi dinosaurus, jenis Allosaurus. Salah satu dinosaurus teropoda yang besar dan kuat, dari zaman prasejarah. Saat di dalam perubahan Zuan penuhnya, pengguna akan menjadi Allosaurus, Dinosaurus Carinephora, yang akan memberikan penggunanya tari yang tajam dan kuat untuk menyerang lawannya. Bahkan, kemampuan taring Bu Iblis ini sanggup melukai pacifista yang memiliki tingkat kekerasan jauh lebih keras dibandingkan besi biasa. Selain bertarung dengan menggunakan tarinya, di dalam mode ini, pengguna juga dapat menyerang lawannya dengan menggunakan ekor. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 945 saat X-Drag menyerang Sanji dengan ekornya. Selain kemampuan Boy Iblis Zuan kuno, X-Drag juga memiliki teknik bertarung menggunakan pedang dan kapaknya yang sangat unik. Dengan kemampuan ini, X-Drag pada chapter 498 mampu menahan serangan dari Uroge dan Killer di Sabaudi dengan sangat mudah. Lalu pada chapter 990, dengan jurus Excaliburnya, X-Drag mampu mengalahkan salah satu numbers di Onigashima dengan satu serangan. Untuk kemampuan Hakinya, sejauh ini, X-Drag ditunjukkan memiliki Hakibu Sosoku dan juga Kembu Soku. Yang ketiga, Kapten Kobi. Kobi yang merupakan teman pertama Luffy, sepertinya diberikan karakter development yang baik oleh Oda Sensei menurut gua. Di awal kemunculannya, Kobi hanyalah bocil cengeng dan pengecut yang biasa. Bahkan di awal karirnya di dalam angkatan laut, Kobi hanyalah seorang pesuruh di markas angkatan laut cabang East Blue. Namun dengan semangatnya yang besar, di cover story perjalanan Kobi, Kobi mulai membagi waktunya untuk bekerja, berlatih, dan belajar selama di angkatan laut. Hingga kemudian, dirinya diangkat menjadi murid khusus oleh Garp setelah insiden Morgan. Di tempat Garp inilah, Kobi diberikan pelatihan keras dari Garp. Selain dilatih oleh Garp secara langsung, pada chapter 1088, kita diperlihatkan kalau Kobi melakukan latihan tambahan agar bisa menjadi lebih kuat. Karena Kobi merasa kalau dirinya harus berlatih 200 kali lebih keras dibandingkan yang lain agar Kobi bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Menurut gua, Kobi adalah karakter yang zero to hero banget. Apalagi sejauh ini, Kobi ditunjukkan sebagai manusia biasa yang lahir dari keluarga yang biasa juga. Berbeda dengan Luffy yang tiga generasi overpower semua. Atau Zoro yang sering berlatih, tapi ternyata di dalam SBS, Oda Sensei menjelaskan kalau Zoro adalah keturunan Shimotsuki Ryuma. Dengan semua pelatihan yang dijalaninya, Kobi pada chapter 432 ditunjukkan berhasil menguasai teknik Rokushiki. Sebuah teknik yang merupakan teknik bela diri khas agen pemerintah dunia di dunia One Piece. Selain Rokushiki, kemampuan Tiju Kobi yang sudah dilatih pada chapter 1088 mampu menghancurkan tangan pulau dari Avalopizarro. Oya kemampuan Haki Kobi itu bangkit di dalam Perang Marineford pada chapter 579. Dimana di perang itu, banyak sekali suara korban perang yang masuk ke dalam pikiran Kobi. Sejauh ini, Kobi ditunjukkan memiliki Haki Busosoku dan juga Kembusoku tingkat lanjut. Hal ini dibuktikan pada chapter 903 saat Kobi mampu melihat masa depan dan mencegah serangan torpedo dari bajak laut yang hendak menyerang kapal laut kerajaan Dresrosa. Yang keempat, Laksamana Muda Prince Cruz Sejauh ini masih belum diketahui latar belakang dari Prince Cruz di dalam manga. Awal kemunculan Prince Cruz di dalam manga ada di cover story Perjalanan Keluarga Beji pada chapter 969. Pada cover story itu, Prince Cruz mampu mengalahkan Goti yang memiliki bonti 90 juta beri dengan sangat mudah. Yang menandakan kalau kemampuan bertarung dan fisik Prince Cruz jauh lebih kuat dibandingkan bajak laut seharga 90 juta beri. Di pulau Hachinosu, setelah menyelamatkan Kobi, Prince Cruz ditunjukkan menguasai gerakan Soru yang merupakan teknik Rokushiki. Yang tentunya hal ini menandakan kalau Prince Cruz juga mampu melakukan teknik bela diri Rokushiki. Selain teknik Rokushiki dan kemampuan fisiknya, Prince Cruz memiliki kekuatan Buah Iblis Gunyo-Gunyo Nomi. Buah Iblis yang memungkinkan Prince Cruz untuk menciptakan tanah liat dan membuatnya menjadi pasukan tanah liat hidup. Dengan kemampuan ini, di pulau Hachinosu, Prince Cruz berhasil menyulitkan para bajak laut tanpa perlu bertarung secara langsung. Kemungkinan besar Buah Iblis ini merupakan tipe paramesia. Karena kemampuan Buah Iblis ini agak mirip dengan kemampuan Buah Iblis Bisu-Bisu Nomi milik Rekker yang juga bisa menciptakan pasukan biskuit. Apalagi sejauh ini, Prince Cruz belum pernah ditunjukkan merubah bentuk tubuhnya menjadi tanah liat. Yang kelima adalah Laksamana Muda Kujaku. Pada chapter 1080, Laksamana Kujaku diperkenalkan sebagai cucu dari Osuru, salah satu rekan seperjuangan dari Garp dan juga Sengoku yang di dalam perang Marineford berhasil selamat dan hanya menerima sedikit luka meskipun sudah tua. Kujaku memiliki kemampuan Buah Iblis Mutsi-Mutsi Nomi, Buah Iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk menjinakan lawan dengan menggunakan sambukannya. Uniknya, selain bisa menjinakan lawan dan makhluk hidup, kemampuan ini juga bisa menjinakan objek benda mati, salah satunya adalah bangunan. Yang dengan kemampuan ini, Kujaku berhasil menyebab para bajak laut di puluh Hachinosu. Sejauh ini, di dalam manga, Kujaku belum diperlihatkan teknik bertarungnya yang lain. Namun, karena Rokushiki seringkali menjadi teknik bertarung umum dari para laksamana angkatan laut, kemungkinan besar Kujaku juga memiliki kemampuan bertarung tersebut. Yang keenam, Komandan Hibari. Perbeda dengan Kujaku yang memiliki hubungan darah dengan orang dalam di angkatan laut, sejauh ini, Hibari diperkenalkan sebagai karakter baru yang ngefans kepada Kobe. Komandan Hibari memiliki kemampuan penembak J2 yang menjadikannya sebagai sniper di angkatan laut. Dan sejauh ini, kalau gue nggak salah ingat, Hibari adalah satu-satunya sniper yang diperkenalkan di angkatan laut. Karena sejauh ini, mayoritas angkatan laut bertarung dengan teknik berpedang, Rokushiki, dan kemampuan buah iblis. Kalaupun ada angkatan laut yang memakai senjata senapan, rata-rata angkatan laut tersebut cuma sebatas MPC biasa, bukan karakter khusus seperti Hibari. Hibari adalah seorang sniper yang bertarung menggunakan senjata khusus yang diisi dengan peluru GP Flower. Sebuah peluru khusus ciptaan Dr. Vegapunk yang bisa menumbuhkan bunga dari bubuk mesiu lawan. Dengan menggunakan peluru ini, Hibari mampu membuat lawannya tidak akan bisa menggunakan senapan ataupun senjata yang memakai bubuk mesiu karena semua bubuk mesiu tersebut akan berubah menjadi bunga. BTW kalian lebih pilih Hibari atau Kujaku, guys. Coba komen di bawah. Yang ketujuh adalah Letan Komandan Helmepo. Letan Komandan Helmepo dulunya adalah anak dari Morgan, kapten marinir kejam yang memimpin cabang angkatan laut di daerah East Blue. Ya, bisa dibilang Helmepo adalah bocil kematian pertama yang muncul di manga One Piece. Karena sifatnya yang manja, tengil, dan sifat brengsek lain, ini menjadikan Helmepo sebagai karakter yang punchable. Namun setelah ayahnya yang diktator dipecat dan dikalahkan oleh Luffy dan Zoro, Helmepo bersama Kobe bergabung ke dalam marinir yang kemudian diangkat menjadi murid khusus oleh Garp. Meskipun keduanya sama-sama dilatih oleh Garp, namun tingkatan kekuatan keduanya berbanding sangat jauh. Hal ini karena Helmepo tidak berlatih sekeras dan segiat Kobe. Ini bisa dilihat dari percakapan Helmepo bersama Garp pada chapter 1088. Di situ dijelaskan kalau Kobe melakukan latihan tambahan setelah berlatih bersama Garp, sedangkan Helmepo tidak melakukan latihan tambahan. Dari kisah Kobe ini, kalian bisa mengambil pelajaran kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di dalam pertarungan, berbeda dengan Kobe yang bertarung dengan baku hantam, Helmepo bertarung dengan menggunakan ilmu berpedangnya. Bahkan di Water 7, Helmepo mampu mengujudkan Zoro dengan ilmu pedangnya menggunakan pedang kokuri sebelum kemudian langsung dikalahkan oleh Zoro. Selain memiliki kemampuan berpedang, pada chapter 1088, Helmepo juga diperlihatkan menguasai kemampuan Rokushiki yang membuat Helmepo mampu memakai teknik Zoro. Namun untuk kemampuan Hakinya, sejauh ini Helmepo belum ditunjukkan memakai Haki di dalam manga. Bahkan pada chapter 594, ketika Haki Kobe bangkit, Helmepo ditunjukkan kesal karena dirinya belum memiliki kemampuan Haki. Namun sepertinya, agak tidak mungkin murid dari Garp tidak memiliki kemampuan Haki. Jadi sepertinya, memang Helmepo yang belum ditunjukkan saja memakai Haki di dalam manga menurut gue. Dan kemungkinan besar, Helmepo memiliki kemampuan Busosoku dan juga Kembusoku. Sekian video dari gue. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau ada informasi yang kurang dan salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.